Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning everyone, how are you today? Jadi kita akan melihat beberapa sumber pembelajaran Bahasa Inggris yang sangat beneficial, sangat berguna untuk meningkatkan percakapan kita sehari-hari. Salah satunya adalah china232.com. Jadi situs ini sudah pernah saya pakai dulu ketika kuliah S1, sekitar tahun 2009. Saya tamat, yang satu. 2010-11, saya sering browsing beberapa website yang ada percakapan Bahasa Inggris yang asli dipakai oleh native speaker. Nah, salah satunya adalah china232. Di website ini kita bisa melihat beberapa lessons yang diberikan secara gratis, tapi terbatas. Nah, bisa di-klik di sini, lessons. Kemudian jika kita ingin melihat lebih dalam lessons yang lebih lengkap, maka kita bisa menjadi anggota VIP-nya. silahkan di-klik saja. Nah, banyak beberapa English lessons that we can use to start our conversation with the native speaker. Jadi pertemuan ini kita ingin melihat dulu salah satu lessons gratisnya yang akan kita bahas dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita memiliki kosa-kata yang kaya untuk berbicara dengan native speaker. Kita ambil judul Fresh Start. Oke. Nah, ketika kita meng-klik judul yang tadi, maka akan muncul halaman seperti ini. Pertama adalah audio yang bisa di-download secara gratis. Kemudian ada dialognya. kemudian ada frasa atau klausa, atau kata yang lebih sering digunakan oleh native speaker. Jadi pembicaranya ada dua orang di sini, mereka kakak beradik, yang saat ini berdua misiri di Cina. Mereka adalah orang Amerika asli dan sudah membangun website ini cukup lama. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita melihat beberapa percakapan yang ada dalam dialog ini. Teman-teman, silakan download audionya untuk mendengarkan intonasi native speaker. Saya akan bacakan dialognya dan kemudian akan terjemahkan frasa yang digunakan dalam dialog ini. Hey, last year was a write-off? Yes, I'll have to shoulder a lot of the blame for that one. I could make a long list of excuses about why I stopped writing podcasts. But what is the point? I think a few things happened that knocked me out of my routine. And then weeks turned into months and things just started to snowball. Procrastination got the best of me. And I just did the old ostrich philosophy, head in the sand. All we can really do now is look to the future. We do need to switch gears through and figure out a few things. We have to change China 232 to another name since we aren't in China anymore. Or they're not in China anymore. Maybe we need to change how the VIP section works and what's in there. And we certainly need to give a discount for some freebies to the people who paid last year and didn't really get what they were hoping for. Okay, well, let's get, let's figure out, let's figure it out and turn this ship around. Okay, ada beberapa frasa yang digunakan dalam dialog ini. Pertama adalah write-off. 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 Okay, write-off artinya adalah if something is write-off, sorry, seharusnya write-off ya, bukan write-off. Write-off di sini, di dialognya ada di ini, write-off. Last term was, ini persikapan dari orang pertama, persikapan orang yang kedua. Write-off, write-off. Jadi intonasinya agak naik ya, write-off. If something is a write-off, it means that it just total garbage and not worth any money and has no value. Jadi bisa kita artikan kalau write-off artinya write-off ya. Renonasiasi-nya sama dengan ini, tapi spelling-nya adalah write-off. Jadi write-off adalah sesuatu yang benar-benar tidak berguna, garbage, sampah, dan tidak bernilai spesial pun. Artinya tidak ada percuma sama sekali. Contoh kalimat. I crashed my car yesterday. It was a total write-off. I need to get another one. Mobil saya, keselakaan kemarin. It was a total write-off. Betapa ruginya saya, atau uang saya dihabiskan. Uang saya habis karena itu. I need to get another one. Saya harus beli yang baru. I crashed my car. It was a total write-off. I need to get another one. Mobil saya, keselakaan. Uang saya banyak habis, saya harus beli yang baru. It was a total write-off. Write-off, total garbage, and not worth any money has no value. Artinya dia kerugian besar ya. Atau kehilangan uang yang sangat besar. Kemudian perasa yang selanjutnya. Shoulder a lot of the blame. Shoulder a lot of the blame. I'll have to shoulder a lot of the blame for that one. I'll have to shoulder a lot of the blame. Shoulder a lot of the blame. Shoulder a lot of the blame. Jadi cara kita mengucapkan adalah menyatukan satu perasa ini dengan pengucapan sekaligus. Shoulder a lot of the blame. Shoulder a lot of the blame. Artinya adalah, Jika kita memikul kesalahan atau sesuatu, artinya kita bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut. Jadi artinya kita memikul segala kesalahan yang terjadi. Kita meletakkan benda yang berat ini di bahu kita dan kita mencoba untuk mengatasinya. Contoh kalimat, Jadi blaming bisa kita ganti dengan responsibility. Memikul banyak tanggung jawab. Saya begitu lelah dengan anak laki-laki saya. Untungnya saya memiliki istri yang memikul tanggung jawab itu atau tidak saya akan gila. Untungnya memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab. Untungnya memikul kesalahan. Oke. Frasa selanjutnya. Weeks turn into months. This is when you notice that time starts moving really fast and you notice that you haven't done anything. Artinya kita secara tidak sadar mengetahui kalau waktu itu berlalu begitu cepat dan kita belum ada melakukan apa-apa. Jadi kita bisa bilang, Weeks turn into months. Weeks turn into months. Contoh kalimat. It seems like only yesterday there are school years started. Kelihatannya baru kemarin sekolah kita mulai. I thought I had a lot of time to study. Saya pikir waktu saya begitu banyak untuk belajar. I wasted a few days that turned into weeks. Saya menghabiskan beberapa hari yang kemudian berlalu jadi berminggu-minggu. Weeks turn into months. Minggu yang kemudian berlalu jadi berbulan-bulan. And now we have exams coming up soon. And I've done pretty much no studying at all. Dan kemudian sekarang kita akan menghadapi exam suatu ujian. Dan saya belum ada melakukan atau mempersiapkan apa-apa. I've done pretty much no studying at all. Saya belum ada belajar sama sekali. I've done pretty much no studying at all. Bisa dicatat, ungkapan ini yang lebih natural atau lebih dipakai dalam kecakapan dengan native speaker. I've done pretty much no studying at all. I've done pretty much no studying at all. Saya belum ada belajar sama sekali. Jadi weeks turn into months artinya waktu begitu cepat berlalu. Minggu menjadi berbulan-bulan. Okay. Next word, snowball. If something starts to snowball, it means it gets really big and out of control quickly. Jika sesuatu itu menjadi snowball, artinya sesuatu tersebut menjadi besar dan menjadi di luar kontrol dengan begitu cepat. Contoh kalimat. Contoh kalimat. Setelah itu dia kembali ketika dia demam. Kemudian setelah itu dia melakukan kebiasaan baru dan segala sesuatu kemudian dari situ kemudian menjadi serius. Now he hasn't been there in 6 months. Sekarang dia tidak pernah dijumpai lagi di gym selama 6 bulan. Snowball artinya sesuatu menjadi semakin besar dan menjadi di luar kontrol dengan cepat. Ini adalah kata kerja ya. Snowball. Next word, kata selanjutnya. Procrastination. This is when you waste time, when you should be doing something else that is important. Ini adalah ketika kamu menghabiskan waktu, ketika kamu seharusnya melakukan hal yang lain yang cukup penting. Artinya menunda-nunda. Contoh kalimat. Saya tahu kalau saya harus melakukan pekerjaan, tetapi saya lebih banyak menunda-nunda dan menonton video YouTube. I know I need to do some work, but I keep procrastinating and watching YouTube videos. Procrastinate. Procrastinate adalah verbnya. Procrastination adalah noun. Selama ini. Menunda-nunda. Kata karenanya. Negara yang merupakan. Kata karenanya, procrastinate. Do you like procrastination? Bila kamu akan loestikan diтра- drying a 記ankan dengan verbnya. Dan l掴ind cansi video ini juga di учati dengan verbnya, jika sebelumnya kata kadanya adalah nep. Oke, procrastination, mendunda-nunda. Next phrase, frasa selanjutnya adalah got the best of me. Kita lihat di sini. Di mana frasanya? Procrastination got the best of me. Procrastination got the best of me. If something gets the best of you, it means that it defeats you in some way. You couldn't win it. You couldn't win with it or control it. Jika sesuatu gets the best of you, artinya sesuatu tersebut mengalahkan kamu. Artinya kamu tidak bisa mengontrolnya atau mengendalikannya. By the best of me. Contohnya, contoh kalimatnya, I know I shouldn't have yelled at that store owner, but my temper got the best of me. I was probably just hungry or something. Saya tahu seharusnya saya tidak berteriak ke pemilik toko itu. Tetapi emosi saya menguasai saya. Atau saya di luar kontrol emosi saya. My temper got the best of me. Got the best of me, it defeats you. You couldn't control it. Kita tidak bisa mengontrolnya. Got the best of me. My temper got the best of me. I was probably just hungry or something. Waktu itu saya cuma aparan atau semacamnya. If something get the best of you, it means that it defeats you. Di sini bisa emosi atau hal lainnya. Di sini temper. Young get the best of him. Oke, next phrase. Perasa selanjutnya adalah ostrich philosophy. An ostrich philosophy is a type of huge bird that hides by putting its head in the sand and pretends that something scary doesn't exist. Obviously, it is a terrible strategy. Kita lihat perasa ostrich philosophy di dialog yang ke pertama. I just did the ostrich philosophy head in the sand. Artinya dia di sini menyembunyikan kepalanya berpura-pura tidak tahu. Ostrich philosophy tadi definisinya adalah putting one's head in the sand and pretends that something scary doesn't exist. Kita meletakkan kepala kita di pasir dan berpura-pura seolah-olah sesuatu yang menakutkan tidur tidak ada. Jadi philosophy ostrich ostrich philosophy itu adalah strategi untuk mengelak dari sesuatu. Ostrich philosophy switch gears adalah perasa selanjutnya. If you switch gears it means that you make a significant change from what you were doing before. Ini perasa yang cukup bagus switch gears artinya jika kita switch gears artinya kita membuat perubahan yang signifikan dari dari yang masa lalu artinya ada perubahan signifikan yang kita lakukan dari yang masa lalu switch gears contoh kalimat my business hasn't been going very well doing the same things I was doing before I need to switch gears and figure out something new usaha saya tidak berjalan baik dengan 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 hal yang sama saya lakukan seperti dulu-dulu I need to switch gears saya harus berganti strategi atau berubah switch gears and figure out something saya harus berganti strategi dan memikirkan sesuatu yang baru I need to switch gears jadi kalau contohnya kuliah teman-teman tidak berjalan dan baik artinya you need to switch gears you need to switch gears and find a new learning style kalian harus merubah strategi dan mencari cara belajar yang baru switch gears jika kalian bekerja di perusahaan yang bikin kalian tidak nyaman you have you can switch gears kalian bisa switch gears kalian bisa mencari strategi baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak oke kata selanjutnya adalah freebies freebies is just free stuff nah ini kata yang sering digunakan dalam apa namanya pemasaran artinya barang-barang yang gratis freebies freebies I got a lot of freebies from the grand opening of the new store contoh kalimatnya saya mendapatkan banyak barang-barang gratis dari dibukanya toko yang baru tersebut freebies barang-barang gratis free stuff freebies oke frasa terakhir adalah turn this ship around itu ada di dialog terakhir oke let's figure let's figure it out and turn this ship around artinya membalikkan situasi atau kondisi sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik lagi turn turn this ship around turn this ship around if you need to turn the ship around if you turn the ship around it means that you make a huge change improvement jika kalian turn the ship around membalikkan kapal artinya kalian membuat perubahan dan perbaikan yang jauh lebih baik contoh kalimat that company has been losing millions of dollars for years perusahaan itu telah rugi jutaan dolar selama bertahun-tahun they need to get a new CEO to see if someone can turn the ship around they need to get a new CEO mereka harus mendapatkan CEO baru untuk to see someone turn the ship around untuk melihat apakah ada orang yang mampu memperbaiki kondisi perusahaan turn the ship around artinya kalau sesuatu yang terjadi pada saat ini adalah dalam kondisi yang buruk maka we can turn the ship around untuk mendapatkan perubahan yang jauh lebih positif dan signifikan turn the ship around it means that you make huge change in improvement oke sekian dulu untuk pembelajaran frasa hari ini dari website China 232 silahkan browsing dan download dialognya frasa 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 ini hanya bisa dipakai kepada native speaker native american speaker jadi kalau kita pakai frasa ini ke non-native american speaker maka kurang cocok atau tidak sesuai dengan budaya mereka contohnya kalau kita berbicara dengan orang Singapura ada yang paham ada yang tidak kalau kita berbicara dengan orang new zealand atau australia mungkin ada beberapa frasa atau kata yang bukan milik mereka jadi this particular dialogue is only for american native speakers oke thank you see you again next time assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat Terima kasih.